Salam sejahtera saudara-saudara, kiranya kasih Allah di dalam Yesus Kristus menyapa saudara pada hari ini. Semoga dimanapun saudara berada, Allah tetap menganugerahkan kesehatan bagi kita semua. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Matius, fasal 14, ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Demikianlah firman Tuhan Tema Renungan Kesendirian Bersama Tuhan Saudara-saudaraku yang terkasih, keadaan dimana kita berada dalam kesendirian, Seringkali dilihat sebagai sebuah kesepian, suatu kondisi dimana kita seolah ditinggalkan sendiri, dan tidak ada seorang pun di sekitar kita, lalu hati kita pun menjadi sedih. Saudara-saudara, bukankah iman kita mengatakan bahwa kita tidak sendirian, dan bahwa Allah selalu bersama kita? Dalam bacaan Alkitab hari ini, kita melihat bagaimana Yesus perlu mengkondisikan waktu dimana ia sendirian. Sebab disitulah ia bisa berbicara dengan sang bapak, ia berdoa. Sebenarnya, justru di saat kita sendirian, disitulah waktu yang tepat untuk bisa kita gunakan bersama Allah. Baik di dalam perenungan, di dalam doa, maupun di dalam bergaul dengan sang bapak. Dalam sejarah para nabi, Allah selalu datang ketika Musa sedang sendirian, ketika Abraham sedang sendirian, demikian juga Elia, Daniel, dan banyak lagi nabi-nabi lainnya. Yang sering terjadi adalah, justru ketika kita sendirian, kita sering menggunakan waktu tersebut untuk melakukan dosa. Ketimbang untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan lebih intim dengan Tuhan. Inilah yang akhirnya membuat kita merasa kesepian, hati kita sedih, pikiran kita kemana-mana dengan arah yang tidak jelas. Padahal, di dalam kesendirian kita, Allah ingin menyapa kita, ia ingin menguatkan dan menghibur kita. Namun, tanpa disadari, kita malah berpaling kepada dosa. Kita tidak merasa bahwa kita bersama Allah, sementara Allah ada di dekat kita. Mengapa bisa terjadi? Karena hati kita tidak terbuka baginya. Ketika kita sedang sendirian, hati kita justru terbuka bagi dosa, ketimbang bagi Allah. Ibaratnya, saat kita sendirian, di depan kita ada dua peluang. Satu peluang untuk kepedulian, satu lagi peluang untuk kenikmatan. Mana yang kita pilih? Itu salah satu contoh bahwa Tuhan sudah siap di depan kita, tapi kita tidak membuka hati padanya. Karena itu, berbahagialah ketika kita punya kesempatan untuk sendirian. Disitulah sebenarnya peluang kita untuk lebih dekat kepada Allah. Supaya kita makin dikuatkan di tengah tantangan hidup dan di tengah pergumulan yang ada. Supaya kita dapat merasakan kasih Allah yang selalu ada bersama kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapak di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau selalu bersama kami. Engkau selalu ada di dekat kami. Tetapi kamilah yang tidak merasa bahwa Engkau ada. Hati kami justru terbuka bagi dosa ketika kami dalam kesendirian. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah pada hari ini dan selanjutnya, kami bisa menggunakan waktu kesendirian kami untuk membangun hubungan yang lebih dekat kepadamu ya Allah. Sehingga kami dikuatkan dalam menghadapi setiap tantangan yang akan terjadi. Doa kami juga untuk mereka yang sakit dan dalam pemulihan. Untuk mereka yang berjuang di tengah tantangan dan pergumulan. Bahkan untuk mereka yang sedang mengemban amanah untuk memimpin bangsa ini. Dengarkanlah seruan dan doa mereka ya Allah. Sebab mereka ada bersama kami sebagai umat milikmu. Terima kasih Tuhan. Engkau lah yang empunya kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. roh kudus menuntun dan menyucikan. Salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Dan selamat berikutnya. Terima kasih.